Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api pasifik, potensi bencana di Indonesia cukup besar. Pasokan listrik pun menjadi kebutuhan penting saat jaringan listrik PLN terputus akibat bencana. Kevin Andreas, mahasiswa semester akhir Fakultas Teknik Informatika Universitas Dharma Persada, mengembangkan inovasi wajan penghasil listrik yang mampu merubah energi panas menjadi energi listrik. Prinsip kerja alat ini serupa dengan kompol listrik yang ada di rumah tangga. Cukup letakkan papan komponen di atas tungku api, kemudian letakkan wajan untuk memasak pada sisi atas papan komponen. Alat ini sebenarnya hanya membutuhkan panas dan energi dingin. Masyarakat tinggal taruh di tempat untuk masak biasanya, ditaruh di atas. Nantinya bisa dibuat untuk sekalian masak juga, jadi dia seperti kompor. Bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan panas bisa berupa kayu bakar, ranting, dan sampah organik yang umum digunakan masyarakat pedesaan untuk memasak. Sedangkan pola distribusi untuk kawasan yang terisolir akibat bencana, wajan portable ini bisa diangkut menggunakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi buku panduan tentang cara penggunaan. Alat pembangkit listrik portable ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik di daerah bencana alam, yang notarbena listriknya terputus ya. Jadi kita bisa pakai alat ini untuk menyalurkan listrik sementara ke masyarakat yang membutuhkan listrik di daerah yang terkena dampak. Untuk 1 kg kayu bakar mampu menghasilkan daya listrik sebesar 25 Watt dengan penggunaan rata-rata 10 kg kayu bakar untuk memasak. Satu alat ini mampu menyalakan lampu-lampu penerang di tenda pengungsian sepanjang malam.